Oke guys, kali ini kita akan review sebuah helm dari Jepang Brandnya adalah Kabuto dengan tipe F17 Dan ini adalah helm pertama yang direview di Indonesia Mudah-mudahan Enggak, tapi gue rasa belum ada yang punya helm ini di Indonesia Gue akan coba review yang pertama kali Helm ini udah gue pake kurang lebih sekitar 3 minggu, 2-3 mingguan lah ya Gue pake daily, gue pake kemarin juga morning ride Ini juga akan gue anas review di jalan Gue akan bongkar juga semuanya dari busanya, ventilasi dan segala macam Fizer juga Semoga kalian tertarik, stay tune di RC Video Hai guys, selamat datang lagi di RC Video bersama Rainer Alexander Kita lanjut nih, kali ini kita mau review sebuah helm dari Jepang Brand Kabuto Helm ini gue pake kurang lebih sekitar 2-3 mingguan Gue pake daily, gue pake touring, belum pernah Paling morning ride doang dan abisnya kan gue anas review Tapi yang pasti brand ini udah lama banget Gue sudah mengenal helm ini sejak jaman 2009 Ya pastinya lebih lama lagi seharusnya Lalu juga Ini adalah tipe tertingginya Dia itu ada tipe-tipe yang untuk dailynya Ada yang racenya Dulu yang racenya itu pertama kali gue pake namanya FF5 Berganti ke FF5V Terus mulai discontinue digantikan ke RT33 Habis itu sekarang RT33 juga kayaknya udah mulai mau dipensiunkan Jadi ya sekarang digantikan dengan tipe F17 Yang notabene ada di depan kita ini Kalau mau lagi seron seperti apa langsung aja kita anas review jalan Ciao Oke sekarang saatnya anas review malem-malem Belum pernah nih kita anas review malem-malem Mudah-mudahan kameranya cukup oke Overall Gue gak terlalu bermasalah dengan ventilasi Karena Kalau dirasa-rasa Dingin juga Cukup adem di bagian atasnya Cukup menyenangkan Terutama di bagian dahi ya Ini kerasa anginnya ya Helm ini kayaknya gue yakin Aerodynamics-nya cukup bagus sih Karena kalau-kalau nggak mungkin dipakai MotoGP ya Pasti dia udah ada Wind tunnel testing yang bagus Dan helm ini juga dipakai di MotoGP oleh Alex Espargaro Lalu saya ingat gue juga Tito Rabat pakai ini Helm ini Ventilasi oke Tapi ada satu hal yang membuat gue lumayan capek nih Yaitu helm ini rasanya fit banget di kepala gue Apa karena dia emang Dia memang race type Memang helm putus balap Tapi gak semua helm yang race itu sesempit ini Nah kalau F17 ini menurut gue lumayan sempit sih Gue gak tau apa karena gue yang ada gemukan TV-nya nambah Atau memang rasanya seperti ini Gue pikir karena gue rambut udah panjang Tapi ternyata Tingget-tinget juga Enggak, rambut gue masih baru potong kurang lebih 2 minggu lalu Jadi helm ini rasanya padat banget sih Cukup capek kalau lu pakai lama Mungkin buat kalian yang gak suka helm ketat Ini kurang pas nih Enak, helmnya adem Ini kalau kalian pakai Dengan kecepatan yang lumayan kerasa sih Kalau ventilasinya berfungsi dengan baik Oh, lepupup merah Hebat sih, bener Vlogger-vlogger yang pakai helm Ada GoPro-nya di depan itu Gue acungi jempol Sebel banget cuy Jakarta sebenarnya kalau malam enak ya Indah Aduh, kelakson Ngapain sih bang Di kelakson bang Udah tau juga hijau Dari segi aerodynamics buat gue enak Gue belum nyobain takin karena Pegel Lagi gak oke Lehernya, dagunya Ventilasinya buat gue fine Enak Vision-nya juga baik Cuma atas bawahnya aja sedikit kurang Untuk fitment-nya juga asian banget Jadi lu gak perlu khawatir Harus up-size atau down-size Tapi buat kalian yang gak terlalu suka Yang ketat banget juga Mungkin helm ini kurang cocok Karena ini lumayan ketat Atau mungkin ini belum break-in Karena ini gue baru pakai sekitar 2-3 mingguan Gue juga kurang tahu Lalu kalau dilihat dari sekilas Dari bayangan-bayangan di mobil Menurut gue helm ini cukup compact Cukup cocok untuk kepala Untuk badan orang-orang Asia yang cukup kecil Nah setelah tadi gue pakai di jalan Kali ini gue akan menunjukkan secara teknikalnya Detail-detailnya gimana cara Nyopot visernya Gimana cara mau bongkar busa Cheekpad dan crownpadnya Yang sebenarnya itu adalah bagian yang paling Nyebelin Lebih ke Kalau viser sih pasti gampang lah Tapi kalau busa itu Apalagi yang udah dipasang intercom Lumayan Repot tapi gak apa-apa Demi kalian Apapun saya lakukan Yang pertama kalau mau nyopot visernya Itu seperti ini Buka dulu Nah dia locknya seperti ini ya Kalian bisa lihat Buka sampai full Kalau kalian pernah ngeliat Atau pernah bongkar helm nolan Atau X-Lite Nah yang tipe full face tapi ya Mau X803 Mau 87 N606 Atau 65 segala macam Ini mirip Kalian tinggal pencet bagian ini Terus tinggal geser ke atas Udah ya Semudah itu Terus buat pasangnya lagi ya Samain aja kayak tadi ya Begitu kalian cabut kayak tadi Pastikan juga Ininya sejajar nih Antara button locknya ini Kesini Sejajarin Terus kalau udah masuk semua Tinggal kalian dorong Tep ke dalam Untuk make sure semuanya udah baik Kalian coba kebawahin Kalau gak cepat Berarti sudah aman Jadi dia sistemnya itu Visernya Masuk ke dalam Terus dia akan ngunci Di sini Ya tinggal di slide Itu doang Mau buka juga tinggal di pencet Slide keluar Semudah itu Lalu Kalau kalian mau bongkar Busanya Nah Kebetulan Busanya ini Yang kanan sudah dipasang intercom Jadi akan sedikit Banyak kelihatan kabel-kabel Gimana kalau saya bongkar Yang bagian Kanannya aja Cheekpadnya Supaya tidak terlalu Rumit Bongkar Cheekpadnya juga sama Tinggal tarik aja Dia ada Tiga kancing Seperti biasa Kalau kalian sudah terbiasa Bongkar-bongkar Busa yang lain Juga sama nih Kancingnya sama Ada tiga Tinggal ditarik doang Lalu tinggal Ngambil dari Eh sorry Ngambil dari belakang harusnya Karena dia Akan masuk ke dalam nih Jadi ngambil dari belakang dulu Tarik Baru di slide ke belakang Karena dia ada Masukin seperti ini Masukin Ini ada selongsongnya seperti ini Oke Pakai hati aja Nariknya Jangan terlalu Extreme Lalu kalau untuk crown padnya Sama aja Easy juga Pakai kancing Sama paling Seperti biasa Kayak show way Di depan sini Ini harus kalian tarik Pelan-pelan juga Ini lumayan tricky sih Biasa yang Bentuk-bentuknya Kayak gini Nah Dia itu ada locknya Seperti ini nih Jadi kalian harus Narik pelan-pelan juga Supaya gak Sobek lah ya Bahasanya Nah Ini adalah bagian crown padnya Dia di Kunci dengan Empat titik Seperti ini Yang kalian harus Tarik ke bawah aja Itu dia Semudah itu Lalu kalian bisa Ngeliat di bagian dalemnya Si Kabuto F17 ini Ini dia ada Tempatnya Untuk hydration systemnya Kalau kalian lihat Di dalam Bisa buat naro Masang sih Si selang minumannya Pasti ada Bentuk kotor lagi Bisa dipasang disini Lalu ini juga ada Tempat intercom Kalian bisa lihat Tempatnya gede Untuk intercom Pektok Tipe Sorry Iya untuk Cardo Pektok tipe H Ini masih masuk dengan Sempurna Kemudian bagian dalamnya Busa serofem Warna hitam Seperti ini Itu aja sih Cara bongkarnya Sama seperti helm-helm Helm pada umumnya Gak ada yang terlalu berbeda Kalau kalian terbiasa Pake helm Jepang Terutama Shoei Kalian akan lihat Ini kayak Oh oke Ternyata emang sama Kayak Shoei juga mirip-mirip Ya tipikal helm Jepang Yang beda itu Cuma arah Karena arah Semuanya pake kancing Sampailah kita ke Penghujung acara ini Gue akan memberikan Sebuah Konklusi Atau kesimpulan Dari Anes review Gak ada Bener-bener Anes Sampai gak ada Suara depan H-nya Anes review-nya Adalah Dari yang pertama Kita ngomongin Consnya dulu kali ya Atau Hal-hal yang gue Gak terlalu suka Dari helm ini Yang pertama Menurut gue Helm ini Gak terlalu ringan Mirip-mirip Arai atau Shoei X15 juga sih Sebenernya sama aja Tapi Secara Weight Distributionnya Bagus Jadi gak terlalu berasa Tapi kalo kalian langsung Angkat seperti ini Kalian kerasa Ini gak Helm gak ringan Bukan berat ya Helm ini gak ringan Lalu yang kedua Yang gue gak terlalu doyan Adalah Kalo lo pake Vicer Iridiumnya Entah kenapa Rada susah Untuk ngebersihin Vicer Iridiumnya ini Kayak terlalu Biar minyak terus Lalu juga ada Selalu bercak-bercak Meskipun gue udah Bolak-balik Cuci sabun Air sabun Air sabun Tapi Masih ada nge-flagnya Tapi ya kalo kalian pake Sebenernya gak terlalu harus sih Cuman karena gue ada sedikit OCD kali ya OCD kali ya Jadi Gatel aja yang Liat Vicer yang seperti ini Berikutnya Kalo secara Vision Menurut gue Helm ini Masih ada sedikit Pendek lah Visionnya Kiri kanan sih oke Tapi atas bawahnya aja Yang menurut gue Rada sedikit Yang perlu ditingkatin Nih Keliatan Helm ini Buat gue Masih kurang sih Apalagi gue pake kacamata Tapi kalo secara Glasses fit Ini oke Kalo kalian mencari Helm yang Santai Gue rasa Helm ini gak cocok Untuk dipake Buat nyantai Tapi gue juga gak tau Apakah gue Lagi Posisi Kegemukan Atau bagaimana Tapi gue ngerasa Helm ini Snug fit banget Bener-meraisy banget Jadi cukup Cepat lelah Kalo buat jalan Jarak-jarak Jauh Padahal gue pake Size nya normal Medium juga Dan medium ini 57-58 Dimana gue pake Di Arai Shoei Gue bandingin sama Helm Jepang ya Di Arai di Shoei Semua baik-baik aja Tapi yang ini cukup Snug fit Mungkin butuh Waktu pembiasaan Karena ini kan Helm baru ya Baru 2-3 minggu Tapi kadang itu Cukup ngeganggu aja Ketika lagi siang-siang Dan segala macem Tapi itu ketolong Sama ventilasinya Oke kok Itu pendapat pribadi gue Tapi kalo dari pronya Menurut gue Helm ini bentuknya Enaknya diliat nih Compact Di antara helm-helm Jaman sekarang Yang super Lumayan besar Lalu juga Tambahin spoiler-spoiler Segala macem Helm ini Gak neko-neko Lu masih bisa liat Looksnya ini Kayak Kabuto banget nih Ini ciri khasnya Kabuto FF5 Ataupun yang RC33 Seperti Eh FF5 sorry RC33 udah gak ada spoiler ini Helm ini cukup compact Gak terlalu besar Untuk badan gue Yang gak terlalu gede juga Kemudian juga Untuk ventilasi Buat gue Helm ini fine Enak juga Cukup adem Kemudian Untuk secara pemakaian intercom Buat gue Helm ini oke banget Karena gue gak berasa Pake intercom sama sekali Bener-bener pas Masuk di kuping Lalu Untuk Fizer Iridiumnya ini Kegelapannya Pas Buat gue Gak terlalu gelap Tapi gak terlalu terang juga Jadi masih bisa melindungin Mata kita dari sinar UV Dan yang pasti Helm ini masih jarang dipake sih Itu membuat kalian kayak Wah Unik tuh Beda helmnya dibanding yang lain Youtuber Overall Gue Rekomend untuk helm ini Gak ada sesuatu yang aneh-aneh Karena ketika kalian pake Biasanya ada helm Yang kalian pake Wah ini kok ada ngeganjel ini Ada ngeganjel itu ya Tapi Pas pake ini Semua terasa baik-baik aja Itu aja Pendapat gue Konklusi gue tentang helm Kabuto FF17 ini F17 ini Dan ini gue ambil sendiri dari Jepang Mungkin kalo masuk pasaran Asia Harganya bisa sekitar 7-8 juta kali ya Gue kurang Gue lupa sih Konversiannya berapa Tapi Seperti yang Karena polos Sekitar 7-8 jutaan That's it For Kabuto FF17 Thank you for watching Gue Rana Alexander Sampai berjumpa di episode berikutnya RC Motocorac Brings you safety Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya